Intro Mahkamah Konstitusi kembali menggelar sidang perselisian nasil Pilkada Provinsi Jambi dalam panel 2 Majelis Hakim Konstitusi yang dipimpin Wakil Ketua MK Aswanto dengan agenda memberisah keterangan saksi dan ahli pemohon, Komisi Pemilihan Umum Jambi, pihak terkait, dan keterangan bawah selu, ahli ilmu politik dan pengamat pemilu Bambang Eka Cahaya Widodo yang diajukan oleh pemohon dalam keterangannya mengatakan penggunaan KTP elektronik ataupun surat keterangan perekaman KTP elektronik dalam pemilu atau Pilkada untuk menutup celah penyalahgunaan hak pilih pemilih oleh orang lain yang tidak berhak. Bambang mengatakan dalam peraturan KPU justru yang penting adalah pemilih menunjukkan KTP elektronik atau bukti perekaman KTP elektronik. Menurut Bambang, kewajiban untuk membawa KTP elektronik itu merupakan syarat minimal dalam pemilih. Bambang menambahkan penggunaan KTP atau identitas resmi lainnya juga berlaku di negara lain sebagai bentuk penerapan prinsip one man man vote. Selanjutnya, para saksi yang diajukan oleh pemohon menerangkan telah ikut memilih tanpa memiliki KTP ataupun surat perekaman KTP elektronik. Saksi juga mengungkapkan mengalami intimidasi dari tim pasangan calon Alharis Abdul Hassani untuk membuat surat pernyataan bantahan atas surat pernyataan para saksi sebelumnya yang menyatakan telah memilih tanpa menggunakan KTP elektronik. Sementara saksi yang diajukan oleh KPU serta pihak terkait pasangan calon Alharis Abdul Hassani menjelaskan mereka tidak pernah disuruh membuat surat pernyataan yang menyatakan telah memilih tanpa menunjukkan KTP. Menurut para saksi, mereka juga telah membuat surat pernyataan bantahan atas permintaan pihak terkait. Selanjutnya, Bawaslu Provinsi Jambi dalam keterangannya yang disampaikan Win Arifin dan Farul Rozi mengatakan menerima sejumlah laporan mengenai pemilih yang tidak memiliki KTP elektronik. Terhadap persoalan itu, Bawaslu berusaha melakukan penelusuran dan dalam rapat pleno Bawaslu menyatakan pelapor maupun terlapor tidak dapat membuktikan pemilih yang tidak memiliki KTP elektronik menggunakan hak suaranya. Bawaslu juga mengakui memiliki sumber daya dan waktu yang terbatas untuk menangani laporan tersebut. Ilham Riyadi, Hendi Prasetya, MKTV News melaporkan. Terima kasih telah menonton!